musim kompetensi 2018 ini kalau kami baratkan itu seperti naik rollcoaster jadi ya dengan segala dinamikanya baik di tim kami di manajemen maupun mungkin di kawan-kawan supporter sendiri tapi yang perlu digarisbawahi dan orang itu kan yang sangat perlu ditarik kesempatan itu kan hikmahnya dari semua itu kan jadi menyisakan dua pertandingan kebetulan satu um satu uke yang sangat-sangat krusial untuk menentukan posisi arema endingnya nanti bagaimana dan semenjak awal kita pengennya musim kompetensi ini lebih bagus dari musim kompetensi kemarin dengan mayoritas anak-anak muda dan awalnya apa tersendat-sendat tapi akhirnya seperti sekarang ini jadi satu hal yang yang sangat berkesan itu musim kompetensi ini memang kita berinvestasi untuk untuk musim yang akan datang jadi dengan rakyat jadi dengan rakyat hari main seperti ini bagaimana puas apa tidak puas ya tentatif dari sisi mana dulu kan salah satu tujuannya juga menyiapkan manajemen dari sisi finansial ya musim-musim kemarin seperti yang kita ketahui sudah berselingkali bahwasannya subsidi yang dari Liga itu harusnya menjadi vitamin ternyata menjadi makanan kokol Alhamdulillah musim kompetensi tahun ini memang benar-benar vitamin jadi bulan ini memang di Liga ada keterampatan tapi Alhamdulillah di tim di pemain di anak-anak kita sampai hari ini pun belum punya tunggalan sama sekali baik itu gaji maupun bonus ke pemain jadi itu salah satu target juga nah